Dalam rangka memperingati Hari Noken Sedunia ke-9, Klub Pecinta Alam atau CBA, Hiroshi dan Komunitas Noken Papua, Konopa, menggelar pelatihan rajut Noken. Hal ini dilakukan untuk tetap melestarikan nilai dan budaya dari Noken. Dalam pelatihan melibatkan remaja dari tingkat SD, SMP, SMA di kota dan kawatan Jayapura. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Papua ada Calvin Erary yang saat ini sudah tersamu bersama kami. Halo Calvin. Halo Firda dan juga Tribun Aras. Calvin bisa Anda informasikan, bisa Anda jelaskan begitu terkait pelatihan Noken tersebut? Baik Firda, terkait pelatihan Noken tersebut ini yang dilaksanakan di Kabupaten Jayapura. Ini dalam rangka memperingati Hari Noken Sedunia, di mana pelatihan tersebut juga melibatkan seluruh remaja, mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA, yang melibatkan untuk mereka bagaimana bisa mengerti dan belajar tentang nilai-nilai budaya terkait Noken ini sendiri, hingga bagaimana bisa merajut Noken tersebut. Demikian Firda. Kemudian bagaimana untuk antusiasme dari para remaja ini yang ikut dalam pelatihan merajut Noken ini? Calvin. Baik Firda, antusiasi para remaja yang ikut dalam pelatihan merajut Noken ini sendiri cukup baik, atau di mana para remaja ini yang terlihat juga sangat ingin tahu bagaimana merajut Noken itu sendiri. Dan mereka terlihat juga dengan terus-menerus ingin berusaha dan bisa mengetahui bagaimana juga nilai-nilai budaya yang ada tersimpan di dalam Noken tersebut. Demikian Firda. Kemudian selain ikut pelatihan begitu, apakah juga ada kegiatan lain yang diikuti oleh para remaja ini dalam rangka memperingati Hari Noken Sedunia ini, Calvin? Baik Firda, selain kegiatan pelatihan tersebut, para remaja juga diajak untuk melihat pepohonan-pepohonan yang bahan-bahan baku dari pepohonan-pepohonan yang ada di sekitar daerah situ yang bisa dihasilkan untuk menjadi bahan baku merajut Noken-Noken tersebut ini, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua, Calvin Enneri atas lawanan Anda, dan tadi Tribuners Calvin juga sudah menghimpun keterangan dari Ketua Pelaksana Kegiatan Pelatihan yang juga sebagai pendiri CEPA Hirosi dan Konopa, Marshall Swebo. Berikut lima tanya untuk Anda. Ini kan dalam rangka memperingati atau merayakan Hari Noken sebagai warisan budaya dunia yang ke-9, 4 Desember setiap tahunnya, ini yang ke-9. Di dalam perayaan ini kan kita tahu bahwa Noken itu diusurkan oleh pemerintah Indonesia dan ditetapkan menjadi warisan dunia oleh UNESCO. Maka ada tugas yang diberikan oleh lembaga kebudayaan dunia ini kepada pemerintah Indonesia. Beberapa tugas itu harus dikerjakan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka pelindungan dan penelestarian Noken ini. Nanti pemerintah Indonesia akan melaporkan setiap 4 tahunan oleh tim yang dikoordinir oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Beberapa hal yang sangat penting yang selalu menjadi tugas yang dilaporkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya pelestarian dan pengembangan Noken ini yaitu salah satu yang sangat penting adalah nilai. Terima kasih telah menonton!